Kembali lagi di Rizky Hijau, di video gue kali ini kita kedatangan WR155 dan kebetulan WR155 yang di depan mamang hijau ini adalah motor masih baru banget dan masih grace banget ke Goib Gerrit dateng itu motor standar Ting-Ting dan kebetulan ini baru selesai dimodifikasi oleh team Goib Gerrit jadi ini bakalan mamang nge-review untuk harganya dan estimasinya semuanya totalnya dah per item ataupun full semuanya yang udah terpasang di motor ini langsung aja tanyakan sama admin Goib Gerrit itu harganya berapa jadi biar konsultasi terus banyak juga yang bilang sama mamang hijau, mang kok Goib Gerrit itu delay ya balesnya nah kebetulan untuk Goib Gerrit, delay balesnya kalian semua mungkin WA nya itu di atas jam 7 malam kalau nggak di bawah jam 10 pagi, jadi jam kerja kita adalah jam 10 pagi sampai jam 7 malam pokoknya langsung aja kita review motor WR155 yang di depan mamang hijau ini ya guys selamat menikmati kita nge-review seperti biasa bagian atas dulu, bagian depan sampai bagian belakang untuk bagian depannya pakbor depan dan lampunya masih bawaan original ya guys sama lampu sand nya kanan kiri masih bawaan original kebetulan kemarin owner nya itu minta ganti lampu sand nya juga sekarang tuh nah Goib Gerrit sedang habis lampu sand atau market, next paling dia ganti lampu sand yang saat di kontak itu warna biru untuk bagian batok lampunya masih original dan spark borer masih original cuma lampu depannya aja udah diganti pakai lampu uttermarket yang lagi keren dan lagi booming yaitu lampu depan die maker, ini dia lampu depan die maker dan motor WR155 ini pakai lampu depan die maker jadi dia ditambahin saklar on off dan lampu senjanya dikasih warna biru jadi saat motor nyala dia langsung standby lampu senjanya itu warnanya biru dan lampu deket jauhnya ini lampunya terang banget ya guys jadi kalian semua yang mau order langsung aja DM ke admin Goib Gerrit lebih baik sih dateng ke Goib Gerrit biar langsung dipasangin dan tinggal menikmati untuk bagian stang nya dia masih bawaan original nya gak ada yang dirubah sama sekali ya dari holder sebelah kiri dan grip sebelah kiri terus dari bagian saklar sebelah kanan gas spontan nya ini bawaan original nya jadi mamang juga rekomen sih lebih baik WR155 gas spontan nya gak usah diganti karena gas spontan bawaannya udah enak untuk spion nya masih dipasang dan untuk tang nya racernya itu juga masih bawaan motornya hanya sparkor belakangnya ya guys yang udah diganti pakai stop lamp yang 3 in 1 jadi biar lebih kece dilihat ya kalau flame 3 in 1 cuman menurut mamang jadi kalau ini sih selera ya kalau mamang hijau kalau udah pakai spion gini terus pakai stang bawang standar kaki-kaki udah super moto seperti ini tuh mamang sukanya pakai spako belakang original ya guys jadi kelihatannya itu bener-bener motor daily dan setiap touring dah setiap nongkrong setiap siap jalan jauh pokoknya jadi bener-bener kayak daily nya itu dipakainya kelihatannya seger kalau saat jalan untuk buli kanan kiri dan strippingnya masih bawaan original karena menurut mamang hijau juga kalau untuk wr155 yang modelnya seperti ini yang frame itu warnanya biru mamang rekomen banget pakai stripping original dulu aja ya guys jadi biar sampai bosen baru dikasihin dekal karena menurut mamang hijau itu strippingnya kelihatannya kelihat oke sih looknya ada warna kuningnya hitam dan warna putih dan ada variasi warna biru-biru sedikit yang warna itu kayak frame bagian atas udah kita lanjut ke bagian bawah ya guys kita lanjut ke bagian depan dulu nih untuk bagian depannya piringannya udah diganti pakai atur market yang warnanya itu Blue ya bahasanya Inggrisnya Blue bahasa Indonesia nya Giru warnanya biru udah diganti jadi ini atur market bawaan dari MGP ini masangnya PNP nggak ada yang dirubah sama sekali jadi bracket originalnya bracket kaliper yang ini ya guys bracket kaliper yang ini yang warna silver yang mamang pegang ini ini udah dapet jadi yang original dicopot diganti pakai yang ini jadi kalau ceretan dia bracketnya ditumpuk tapi kalau ini dicopot dia modelnya kayak VLX150L ini PNP nggak ada yang dirubah sama sekali dari piringan kita lanjut ke bagian tromol jari-jari dan ban dan pelak nih guys jadi untuk tromolnya dia pakai tromol bawaan dari Scarlett ini yang grade-nya itu menurut mamang yang paling tertinggi dari Scarlett ya ini adalah tromol Scarlett yang tipe 4Gate ini lumayan harganya kisaran 2 jutaan lah dan ini bahannya lebih bagus dari yang CNC ataupun yang 2tone jadi 3 grade ya jadi yang paling bawah itu menurut mamang itu yang biasa 2tone yang kedua itu CNC terus yang ketiga itu yang hardnya lah yang bagusnya dari Scarlett itu yang 4Gate dia pakai warna blue dan jari-jarinya juga pakai warna blue penampilannya seperti ini ya guys jadi piringannya pakai warna blue dan jari-jarinya blue dan tromolnya warna blue untuk tromolnya dan jari-jarinya bawaan dari Scarlett pelaknya warna black bawaan dari Takasago Exalacia ini menurut mamang hijau itu pelak yang di atas rata-rata ya guys jadi pelak ini tuh dari dulu dari zaman mamang hijau main motor itu ini pelak udah grade-nya menurut mamang levelnya paling eh atas rata-rata lah maksudnya kualitasnya lebih bagus dan harganya juga pasti lemayan ya karena harga itu nggak bohong dengan kualitas untuk pelaknya warnanya black bawaan dari Takasago Rim ukurannya itu 300 penampilannya seperti ini di WR155 dikombinasikan warna biru tromol biru dan jari-jari biru untuk bannya dia pakai ban ukuran 120 per 70 nih ini bawaan dari Maxxis yang tipenya itu extra makin jadi pas banget untuk WR155 emang ukuran depannya itu cocoknya 120 per 70 jadi untuk ukuran seperti ini yang ditempel di motor WR155 ini tuh untuk bagian depannya udah pas untuk bagian kanan kiri sudutnya aman nggak ada yang bentuk sama sekali di bagian sok depan ataupun tabung sok depannya dan kelihatannya juga nggak kelihatan kurus dan paslah menurut mamang hijau udah kelihatan gambut ukuran 120 per 70 di WR155 jadi kalau misalkan kalian semua mau upgrade ukuran 130 itu udah nggak bisa karena bakalan bentuk di kanan kirinya tapi kalau misalkan kalian semua mau lebih kecil 110 itu bisa malah lebih aman dari 120 kelihatannya seperti ini wheelsetnya kita lanjut ke bagian tengah dulu kali ya sebelum ke bagian belakang jadi untuk bagian tengahnya ini bagian tengah bukan atas ya bawahnya untuk bagian bawahnya itu yang dimodifikasi dari kenalpotnya jadi untuk kenalpotnya udah diganti pakai kenalpot GP7 yang ujungnya itu karbon yang GP7 ujungnya karbon dan selain-selain warnanya black seperti ini penampilannya dan untuk kanan kirinya step atau injekan rem dan peselang gigi atau lah yang bisa bilang orang-orang bilang itu untuk coveran gigi itu masih bawaan originalnya hanya ditambahin cover pelindung bak kanan kiri dan cover engine yang bawahnya guys jadi kalian semua misalkan mau beli WR155 itu biasanya cover engine bawah itu nggak dapet jadi di webgeret ready ya untuk melindungi frame bawah dan bak kanan kirinya jadi kita lanjut ke bagian belakang aja guys jadi untuk bagian depan tengahnya sih seperti ini aja yang dimodifikasi cuman pakai tambahan pelindung-pelindung selebihnya enggak ada sebelum ukuran wheelsetnya bagian belakang kita review bagian gearnya jadi untuk gini udah diganti pakai 520 jadi untuk WR155 CRF ataupun kelek bawaan pabrikannya itu pakai ukuran 428 jadi 428 itu bawaan dari motornya itu lebih kecil dari 520 kalau menurut Mama Ijo rekomen banget untuk WR155 pakai ukuran 520 karena ukuran gear dan rantai 520 itu kelihatannya lebih gambut motor ya dibanding bawaan originalnya jadi kalau misalkan pakai 520 tuh kayak Supermoto Supermoto luar lah jadikan Supermoto Semuro Moto build up itu kayak Husky KTM yang di Supermoto ini tuh gear setnya pakai 520 jadi kelihatan itu gambut kita lanjut ini rantainya udah pakai rantai bawaan dari GMS yang warna itu gold dan gear depannya juga udah diganti juga karena harus include gear depan sama gear belakang dan rantai itu harus 520 jangan pakai rantai 520 gearnya pakai 428 ya nggak akan bisa jadi untuk rantainya dan gear depannya itu bawaan dari GMS jadi gear depannya kebanyakan orang pakai ukuran itu 13 nah kebetulan WR155 yang black frame nya biru ini pakai ukuran 12 ya guys untuk gear belakangnya dia pakai warna biru ada kombinasi warna hitamnya di bagian gigi giginya ini bawaan dari ROZ jadi ini ukuran belakang itu 44 jadi rekomen banget ukuran 46 44 520 itu buat Supermoto ini nafasnya udah panjang sebenarnya WR155 nih ya yang mamang bilang itu beda dengan kelek ataupun CRF jadi dia ukuran pakai ukuran lebih besar dari bawaan standarnya pun WR155 atasnya masih panjang beda dengan CRF ataupun kelek jadi kalau untuk kelek ataupun CRF itu gearnya dikecilin dari bawaannya itu nafasnya tetep pendek-pendek aja jadi nggak terlalu panjang seperti WR155 dan giginya juga lebih satu daripada CRF dan kelek kalau kelek sama CRF itu kan giginya itu sampai 5 dan kebetulan WR155 ini giginya sampai 6 guys gear setnya udah kita review kita lanjut ke bagian wheelset Supermoto nya untuk wheelset Supermoto nya yang mamang bilang tadi mereknya sama ya sama depan hanya ukurannya aja yang beda jadi kalau untuk ukuran depannya kan bannya 120x70 dan belakangnya ini pakai ukuran bannya itu 140x70 jari-jarinya sama warna biru bawaan dari Scarlett dan romolnya juga bawaan dari Scarlett yang 4git dan pelaknya juga sama bawaan dari Takasago Excel Asia dan kebetulan ukurannya aja yang beda bagian depan dan belakang jadi untuk bagian depan mamang ulang lagi ukurannya itu 300 bagian belakang 350 ini dia seperti ini bentuknya jadi menurut mamang hijau ini mamang hijau ya jadi selera mamang hijau kalau misalkan ini motor mamang hijau pasti bakalan mamang hijau kasih jari-jarinya itu warnanya krum bukan warna biru jadi kalau misalkan warna birunya sama sih kalau menurut mamang oke-oke aja tapi ini kan warna birunya warnanya beda dengan warna piringan depan dan romola jadi kelihatan itu kurang masuk jadi lebih baik itu warna jari-jarinya itu krum jadi kalau misalkan jari-jarinya krum itu kalau menurut mamang ini motor kelihatannya kelihatannya itu bagian biru-birunya itu lebih mencolok jadi warna birunya dan warna rantai goldnya itu lebih mencolok karena kombinasinya itu ke krum dan warna pelak itu lebih mengkilap lah kelihatannya karena jari-jarinya itu mengkilap jadi kelihatan itu lebih elegan dan bersih tapi balik lagi ke selera ya selera masing-masing jadi modifikasi itu gimana kita modifikasinya dan kesenangan kita serak di hatilah jadi modifikasinya jangan cuman ikut-ikutan hehehe jadi videonya sampai sini aja kali ya guys mudah-mudahan ini revensi buat kalian semua yang pecinta WR155 kan kebetulan mamang hijau itu kalau ngevlog itu kebanyakan CRF150L ya ini mamang bakalan naik spek ya naik spek jadi CC-nya 150 ini ke 155 ya jadi WR155 kasih nilai untuk WR155 ini modifikasinya kalau mau mamang itu modifikasinya masih enak lihatnya kalau ini misalkan motor mamang yang tadi mamang bilang jari-jari mamang kasih krum dan bagian spakur belakangnya mamang pakai bawaan originalnya karena bagian depannya saya kan masih kelihatan itu looknya original lebih baik belakang itu masih pakai spakur original kelihatan itu lebih wah ada jadi misalnya menurut telannya lah telan kelihatan selan-selan wah dan kelihatan telan-selan touring kayak motor WR155 nya motor Bang Asep ini dia ke fotonya kalian semua misalkan mau ngeliat motor WR15 Lebang Asep dan videonya seperti ini pokoknya gitu aja videonya jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati